P.T. Kalbe Pharma dengan produksinya tablet entrostol, obat kulit kalpanak, dan obat sakit mah-proma Mempersembahkan sebuah serial Sandiwara Radio Misteri Nini Pelle Kau sudah selesai menjalankan pertapaan untuk memiliki ajian semar mesem jahil singgik Inilah saatnya kau harus mencari persyaratan yang kau janjikan padaku semula Apakah malam ini aku harus mendapatkan sepasang bayi kembar wanita untuk persyaratan itu? Iya, malam ini juga kau harus mendapatkan korban yang aku butuhkan Lihatlah di atas langit, bulan purnama bersinar begitu cerahnya Tengah malam nanti, wujudku akan berubah sebagai siluman ular berkepala manusia Tidak, aku tidak mau menjadi murid siluman ular Bodoh kau, bodoh kau jahil singgik Kalau kau tidak mau menjadi muridku, kau tidak akan bisa memiliki nilam cahaya selamanya Baiklah Ibu Ibu Jangan dekati ibumu Restu, kenapa dengan ibuku? Tihat, lihat wajahnya Restu Wajahnya berubah menyeramkan sekali Matanya, matanya melakuk begitu Restu, kau dengar suara tadi kan? Suaranya, suara tawanya tidak wajar Jangan ganggu aku Ibu Ibu Ini bedah ibu Ini bedah anakmu, bu Aku tidak punya anak Aku tidak punya anak Ibu Kau pikir aku ibumu? Aku seorang gadis yang tidak mempunyai suami dan anak Mas Andri Tawani Mas Andri Foto mudah Tanya-tanya mudah Iya, 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 boleh, boleh Dengerin ya Aktivitas tinggi Olahraga berkeringat Awas kamu kenagatal jamur Artis mana mungkin kenagatal jamur Siapa bilang artis gak pernah kenagatal jamur Dulu saya pernah mengalaminya Karena aktivitas padat, udara lebab, kepanasan, keringetan Akibatnya saya kenagatal jamur Gatel banget Dan bau kaki lagi Kan ada salep import Saya pernah coba salep import Eh, bukannya sembuh, kulit malah gosong Untung ada kalpanak skrim Kalpanak skrim aman di kulit, terpercaya, dan cepat kerjanya Oh, kalpan Kalpanaks Makanya, kalau gatal jamur Jangan pakai sembarang salep Pastikan kalpanaks krim Terbukti klinis atasi gatal jamur Oleskan saja kalpanaks Produksi Kalbifarma Misteri Nini Pelet Kali ini mempersembahkan episode ke-15 Dengan judul Ceritan di Malam Purnama Naskah karya Ari Hidayat Teknik dan montasya Moko Metal Dengan sutradara Dian Pertiwi Ceritan di Malam Purnama Suatu kisah menegangkan Menariu sebagai jalak kasar Mucu sebagai kitawar Dibantu oleh Hari Laksono Salman dan Heni Pengantar cerita Eli Kusuma Selamat mendengarkan Restu Singkih dan Bedul Melarikan kudanya Menuju sebuah jalan Yang menuju ke sebuah desa Di depan mereka Membentang persawahan yang hijau Jauh di depan persawahan itu Nampak Gunung Cermai Tegak berdiri menantang Benar bukaanku Kita sampai di sebuah desa Desa ini rame sekali Walau wilayahnya tidak begitu besar Dan Kemana kita Dan Restu Kita cari warung makan Tentunya kau pun sudah lapar bukan Hari sudah sore Sejak pagi perut kita belum diisi Wah Kebetulan Dan Aku memang Belum makan Sudah lapar sekali Dan Dan Restu Itu Ada sebuah warung makan Dan Ya Kita ke warung makan itu Nampaknya rame sekali Di dalam warung makan itu Mungkin Dan Warung makan itu Terkenal sekali Dan Terkenal sekali Dan Terkenal sekali Dan Terkenal sekali Dan 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 ya ramai ya Wah Sepertinya tidak ada tempat kosong Tetapi Kenapa warung makan ini Banyak wanita Nyaya Dan Restu Iya Sepertinya kita salah masuk Maksud Dan Restu Salah masuk Bagaimana Dan Warung makan ini Sepertinya tempat pelacuran Dan perjudian Coba kau perhatikan di dalam itu Banyak wanita-wanita Yang sedang menemani Laki-laki makan Dan bermain kartu Dan Dan Restu Kira benar Den Warung makan ini Memang tempat pelacur Dan Perjudian Tetapi Aku sudah lapar Den Ayolah Kita memang harus mengisi perut kita Yang sudah lapar Kita duduk di Mana Dan Restu Sepertinya Tidak ada tempat yang kosong Den Tunggu dulu Lihat siapa yang datang itu Sepertinya Pemilik warung makan ini Selamat datang di tempat saya Den Kenalkan Nama saya Kitawar Saya pemilik warung ini Mari silahkan Den Dimana kami harus duduk Kitawar Nampaknya semua tempat Sudah terisat Tidak Masih ada tempat yang kosong Mari saya antar Lihat Siapa pemuda itu Duh Tampannya Gagak sekali dia Iya Penampilannya Seperti seorang pendekat digjah ya Mengagumkan sekali pemuda itu Bahagianya aku Jika pemuda itu jadi milikku Mana mau dia sama kamu Kamu kan pelacur Ah Kamu juga pelacur Lihat Pemuda itu duduk Tidak jauh dari tempat kita Sepertinya Dia sedang memperhatikan kita-kita ya Gus Cengkas keras Nanti Kijalak marah Dan kemungkinan Cemburu Dan pasti marah pada kita Biar saja Kita kan sebenarnya Tidak suka pada Jalak kasar Dia jelek Bengis dan aku Kita hanya terpaksa melayaninya Karena kita takut Hei Apa yang kalian lihat dan bicarakan Hah Kalian bicara kasak gusuk begitu Tidak Jalakasar Kami Kami tidak bicara Atau memperhatikan siapa-siapa Memangnya ini aku tidak tahu Sejak tadi kalian memperhatikan Dan membicarakan pemuda yang baru dadang itu kan Oh dasar pelacur Aku tahu Pemuda itu gagah dan tampan Kalau kalian suka Aku bisa menyuruh anak muda itu Menemani kalian tidur Apa kalian tidak merasa puas Setiap malam menemani tidur Kakak Jalakasar Barangkali Kalian sudah bosan dengan Kakak Jalakasar Bukankah dengan kami berlima Kalian bisa berganti-gantian Hei Coba kalian berdua Rayu pemuda itu Nampaknya pemuda itu Orang yang baru datang di desa kita Aku ingin tahu keperkasaannya Apakah dia juga senang dengan wanita-wanita Macam kalian itu Ayo Kami malu mendekatinya Jalakasar Iya Kami rasanya malu Pemuda itu sepertinya lain Dia bukan orang sembarangan Dia begitu wibawa buat kami Dia nampak orang-orang baik Alah Kalian jangan somunafik Bukankah kalian biasa Merayu dan menemali laki-laki Ayo Dekati pemuda itu Ayo cepat Dua orang wanita pelacur itu Dengan perasaan ragu Mendekati restu singgih dan bedul Yang tengah duduk Menunggu hidangan dari pemilik warung makan Ramadhan Ramadhan Bulan penuh kemenangan Jalankan puasa Jalankan puasa Karena Allah Dilipatkan Bahala untukmu Bila sakitlah Minumlah proma saat Buka dan salu Dan sebelum tidur Puasa jadi tak tergantung Kau buang Kau buang Puri kembung Promah obatnya Kau buang Puri kembung Promah obatnya Promah obatnya Selamat menunaikan ibadah puasa Bersama Promah Ibadah makin semangat Produksi Kalbi Farma Selamat sore Maaf Kami mengganggu kalian Kalian mau apa? Bolehkah Kami menemani Kalian makan? Sekedar menemani Silahkan saja Tapi disini Tidak ada tempat duduk Untuk kalian Iya Apakah Apakah kalian Mau berdiri? Nampaknya kalian tidak selera Dengan wanita-wanita ini Mereka ini adalah anak buahku Mereka memang sering menemani Para tamu yang datang ke warung makan ini Aku tahu mereka adalah pelacur Tapi maaf Tapi maaf Kami bukanlah orang-orang yang tepat untuk kalian Kami memang tidak selera dengan wanita-wanita seperti anak buahmu itu ke sana Begitu kotorkah wanita-wanita anak buahku ini Untuk kalian Kami tidak mengatakan begitu Kami datang ke warung ini hanya untuk mengisi perut kami yang sudah lapar Lain itu tidak Kata-katamu membuat aku tersinggung anak muda Maafkan aku Jika perkataanku membuatmu tersinggung Mudah sekali kau meminta maaf anak muda Apa kau tidak kenal Siapa kami? Anak muda Kau tahu Siapa yang sedang berhadapan denganmu itu? Dialah si Jalakasar Kaki tangan Kidalang Suta Orang yang ditakuti di desa ini Dan kami adalah lima pendekar cakar harimau Anak buah Jalakasar Nah Kau dengar Apa yang baru dikatakan anak buahku tadi? Mereka lima pendekar cakar harimau Anak buahku Maaf Kami baru kenal kalian Apa yang kalian inginkan terhadap kami? Kami tidak mengganggu kalian Tapi kamu sombong Kami ingin menjajal kepandianmu anak muda Mudik Kepanasan Keringatan Garuk-garuk melulu karena kutu air dan panu Mau lebaran kok jamuran Oleskan saja Kalpanaks Kalpanaks Dingin di kulit Harum aromanya Dan cepat kerjanya Kalpanaks Terbukti klinis lebih ampuh Dan aman Basmi gatal jamur kulit Panu Dan kutu air Ahlinya atasi jamur kulit Ya Kalpanaks Kulit bersih Hati bersih Jalak kasar Kemudian mengedipkan mata Sebagai isyarat Lima pendekar cakar harimau Kemudian bangun dari duduknya Wanita-wanita pelacur Dan orang-orang yang ada di tempat itu Semuanya mundur dengan perasaan takut Sementara Bedul Nampak gemetar ketakutan Lima pendekar Kalian semua mau apa Ah jangan bodoh Kami ingin menjajal kepandianmu Aku tidak suka berkelai Ayo Lawanlah kami Ayo bangun Lawanlah kami Kenapa kalian memaksaku Ah kurang ngajar Ayo Serang anak muda itu Kini tubuh restu singgih Melayang di langit-langit Semua yang menyaksikan Menjadi kagum Dan selanjutnya Restu singgih berkelebat Dengan cepatnya Kini dia berdiri di atas meja Makan dengan sikap tegap dan tenang Babe Ya Abis makan Cobek bekas sambalnya pinjem ya Hah Buat apa Buat Ngulek hati aku ke hati kamu Ih mulai deh Aduh Mata kemasukannya Hah Kemasukan sambal Kemasukan bayangan kamu Ah Ya belit Aduh Mules Lah dirayu kok malah mules Mules beneran tau Aduh Oh makan pedas emang bisa bikin mules Tenang Begitu mules Nih minum satu tablet entrostop Serap racunnya Stop mulesnya Tanpa bikin sembelit Iya Kalau udah diare Baru minum dua tablet Dengan atapulkit dan pektin Stop mulesnya Stop diarenya Oh Untung bawa entrostop Eh Ben Di rumah ada perban gak Buat apa perban Enggak Buat ngebungkus hati aku Dan hati kamu Iya apaan sih Udah Terus Begitu mules Minum entrostop Innanzop Buat ni Kau ingin mempertontonkan kepandeanmu di hadapan kami Aku tidak bermaksud sombong Aku hanya menghindari serangan kalian Daripada aku mati konyol dengan kalian Kalian memaksaku Jangan bersikap bodoh anak muda Berhati-hatilah kau Ayo, serang anak muda itu Golok-golok tajam mengamuk ke arah tubuh Restu Singki Restu Singki dengan gesit menghindari serangan lima pendekar cakar harimau itu Tiba-tiba sebilah golok menyambat lengan kiri Restu Singki Lengan kiriku terkuah Ayo, serang lagi Jangan beri kesempatan Dia sudah terluka berdarah lengan kirinya Dia selamat menikmati Dia selamat menikmati 5 pendekar Jakar Harimau itu kembali menyerang Restu singgih yang terluka di lengan kirinya Kini agak kewalahan menghadapi musuh-musuhnya Tiba-tiba sedilah golok membabat dada restu singgih Dada itu berdarah dan restu singgih tersudut Kemudian dia berusaha menghindari serangan-serangan golok Aduh, buka puasa masih lama nih Udah, kita ngobrolin yang penting-penting aja Nah, yang penting bisa puasa 30 hari full Gue sih, yang penting sholat nyeri Jujur sih, yang penting THR-nya Kalau gue, yang penting amal ibadahnya Yang paling-paling penting tuh, lambung loh, sehat Jangan kayak gue sekarang Mau gue kambuh Lambung gue sakit banget Bener tuh, kalau sakit mah, mana bisa puasa full Beramal, apalagi kerja Yang penting, minum promah Formula hidrotalsitnya bekerja cepat Langsung ke pusat sakit mah Tanpa melalui peredaran darah Sehingga aman bagi tubuh Minum promah saat sahur, berbuka Dan sebelum tidur selama sebulan penuh Yang penting, lambung sehat Ibadah makin semangat Promah, aksi cepat melindungi lambung lebih lama Cepetan sakit nih Eh, cepetan beliin promah tuh Dari promah, ahlinya lambung Yang penting, baca aturan pakai Jika sakit berlanjut, hubungi dokter Aku terpaksa Aku harus mengeluarkan ilmu beraja musti Eh, yang kuruki kedeng mukti Maafkan muridmu Aku memela diri Aku ingin menyelamatkan diri Dari serangan musuh-musuhku Tiba-tiba tubuh restu singgih berputar-putar Lima pendekar jakar harimau Dan juga jalak kasar keheranan Mas Andri tahu lagi Mas Andri Mas Andri Tidak takat sudah Iya, 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 boleh, boleh Dengerin ya Aktivitas tinggi Olahraga berkeringat Mas Andri banget Awas kamu kena gatal jamur Artis mana mungkin kena gatal jamur Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur Dulu saya pernah mengalaminya Karena aktivitas padat Udara nebab Kepanasan Keringetan Akibatnya saya kena gatal jamur Gatal banget Dan bau kaki lagi Kan ada salep import Saya pernah coba salep import Eh, bukannya sembuh Kulit malah gosong Untung ada kalpanaks krim Kalpanaks krim aman di kulit Terpercaya Dan cepat kerjanya Oh, kalpanaks Makanya kalau gatal jamur Jangan pakai sembaran salep Pastikan kalpanaks krim Terbukti klinis atasi gatal jamur Oleskan saja Kalpanaks Produksi Kalbifarma Bagaimana kah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar Ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet Yang dipersembahkan oleh PT Kalbifarma Dengan produksinya Tablet Entrostop Obat kulit kalpanak Dan obat sakit mafroma Di radio kesayangan Anda ini Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!